Makassar kena prank, laporan kebakaran palsu. Setelah ditelesuri, laporan palsu dibuat oleh Muhammad Nur Hidayat berusia 27 tahun. Hidayat memberikan informasi terjadi peristiwa kebakaran di sekitar Jalan Manunggal, Kota Makassar. Setelah dicek, laporan yang diberikan ternyata palsu. Damkar Makassar bersama kepolisian akhirnya mengamankan pelaku di kediamannya. Didampingi orang tuanya dan lurah setempat, Hidayat mengakui kesalahannya dan menandatangani perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Setelah melakukan, membuat berita hoax yang tadi malam, bahwasannya yang terbakaran di Kelurahan Macini Sombal, Kecematan Tamalate, dan saya akan ingin minta maaf kepada seluruh warga masyarakat, maupun itu disengaja, maupun tidak disengaja. Dan saya akan berjanji, dan saya tidak akan mengulangi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saya akan berjanji, dan saya tidak akan mengulangi perbuatan hal-hal yang sama. Terkait berita hoax kebakaran di Kelurahan Macini Sombalak tadi malam, pihak pelaku juga kita sudah berikan tindakan persuasif bersama Damkar dan kepolisian, dan telah mengklarifikasi dan permohonan maaf dari pelaku, dan saya tidak akan mengulanginya lagi.